Salam, saya Pak Kulia Kita bahas match yang baru kelar Dan gue beneran baru Bener-bener baru kelar Nonton untuk match ini ya Yang baru kelar langsung kita bahas Yaitu ada Singapura yang Bermain imbang melawan Indonesia Di babak semifinal FF Cup Untuk Squad Indonesia sebetulnya Dari kemarin lawan Malaysia Gak ada perubahan Dan mayoritas ini mainkan sama semua Dengan menandalkan dua sayapnya Sebetulnya di babak pertama Permainan Indonesia Cukup berjalan dengan bagus Walaupun di 20 menit awal Kedua tim ini sempat demam panggung Dan Demam panggung di 20 menit pertama Kalau gue bilang Masih dimaklumi juga Karena ini kan Dua-dua tim ini mayoritas pemain muda Dan baru pertama kali juga Bermain di event Turnamen event di Luar babak grup Ya 20 menit awal Kedua tim mainnya ya Jelek banget Kontrol bolanya salah Pasinnya salah Ya 20 menit pertama Kalau misalkan lihat Boring Lanjut ke 25 menit Menuju babak pertama Penampilan Indonesia agak lebih cair Lebih tenang lah Istilahnya nguasain bola Segala macam Dapat satu goal Sampai babak pertama Indonesia lebih unggul Memang lebih layak unggul Di bab pertama Masuk babak kedua Si Esra masuk Evan Dimas masuk Elken Bagut masuk Ya Dari Indonesia dan Ya sebetulnya Untuk penampilan di babak kedua Ya kalau gue bilang Blunder ya Ini blunder yang berbuah Ganjaran yang mahal Karena apa Karena Kalau gue bilang Pemain Indonesia ini Frustrasi di babak kedua Kenapa Karena Berapa Sering kali mereka ini Gak bisa tembus Pertahanan Singapura Yang bermain lebih rapat Di Seperempat Kotak penalti Dan Inilah yang kalau gue bilang Human error ini Gampang banget terjadi Karena apa Karena mereka ini kurang sabar Kurang sabar Dihukum satu goal Dihukum satu goal Main satu-satu Si Sinteyong langsung Naikin Naikin apa namanya Naikin speed lagi Masukin si Hanis Keluarin si Ezra ya Kalau gue bilang Ezra ini Typical striker Sembilan murni ya Yang butuh supply Untuk supaya dia bisa Set up goal Cuman kan di Partai ini Gak ada yang supply dia Jadi dia gak bisa Berbuat banyak juga Masukin lah striker Yang bisa lebih mobile Dan lebih bisa Punya speed lah Masukin Hanis Dan Ya kalau gue bilang 90 menit Kedua tim ini Memang Layak ya Layak bermain imbang Dan yang Seperti gue bilang Ini 50-50 match Gak bisa diprediksi juga Kenapa? Karena Mayoritas kedua tim ini Bermainnya memang Cukup rapi Nah cukup rapi Cukup rapi Dan Untuk Di Lek kedua Kalau gue bilang Dari Indonesia Yang harus ditingkatkan adalah Lu harus lebih sabar Ketika Lawannya Bermain lebih rapat Inilah yang harus Coba diterapkan juga Lu gak bisa Bermain Bermain apa Bermain sesuai dengan Apa yang lu mau Tapi lu harus bisa Adaptasi di lapangan Seperti apa Kalau gue lihat tadi Se Sebelum Singapura dapat Satu goal Di babak kedua Indonesia ini Bermainnya ini ngotot Terlalu ngotot Sehingga mereka ini Menghasilkan Blunder yang Fatal Semoga nanti Delight kedua Gak kayak gitu lah Karena kalau misalkan Kayak gitu lagi Dan yang beruntung juga Kalau gue bilang Sundulan Tadi pemain Singapura Betul tiang Kalau misalkan itu masuk Lebih kacau lagi Nah ini lah Harus diperbaiki juga Untuk delay kedua Itu dari Set piece Dan juga dari Lu punya tingkat Kontrol Kontrol ruang geraknya Ini harus lebih Ditingkatkan lagi Oke Sekian dulu